Melihat peredaran vaksin palsu di Jakarta dan wilayah Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat melakukan sidak di RSUD Scolo, Keyen. Ya, beruntung peredaran vaksin palsu belum ditemukan di rumah sakit ini. Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggi Luli, memimpin tim melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas kesehatan, salah satunya melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Scolo, Keyen, di Teminabuan, Ibu Kota Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Tim inspeksi yang dipimpin langsung oleh Bupati Sorong Selatan, meninjauh langsung stok vaksin yang ada dan mempertanyakan kepada petugas medis terkait pendistribusiannya. Menurut Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggi Luli, pencegahan terhadap peredaran vaksin palsu ke daerah menjadi sorotan penting pihak pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Meski hasil sidak tidak mendapati vaksin palsu di Rumah Sakit ini, Bupati Kabupaten Sorong Selatan menampaikan kepada petugas medis agar lebih waspada, meniksa kembali vaksin yang ada sehingga tidak terjadi peredaran vaksin palsu di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Rumah Sakit Sekolah Keen terkait dengan beberapa waktu yang lalu terjadi isu di beberapa daerah atau di Jakarta bahwa ada vaksin palsu yang kita khawatir jangan sampai di daerah-daerah juga ada vaksin palsu yang beredar yang akan berakibat yang jelek terhadap rumah sakit pemerintah. Sekarang kami datang meninjauh langsung ke rumah sakit untuk mengecek, kami sekaligus mengecek bagaimana distribusi obat-obatan yang ada termasuk vaksin. Ternyata vaksin maupun obat-obatan yang ada ini sudah sesuai dengan distribusi obat-obatan dari...